Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa di mana pemerintah terus mendorong perluasan pasar yang lebih besar. Salah satunya dengan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas PBI, yang sejak awal digulirkan di tahun 2020 dan hingga saat ini telah berhasil mengikut sertakan 3,7 juta unit usaha mikro, kecil dan menengah untuk bergabung dengan platform online. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas PBI, pemerintah bertekad terus mendorong nasional branding produk lokal unggulan sehingga menciptakan industri kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai strategi Gernas Bangga Buatan Indonesia ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk lokal UMKM dengan mewajibkan alokasi 40% bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan hingga saat ini sejak dimulainya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 2020 lalu, hingga kini Gernas PBI telah berhasil mengikut sertakan 3,7 juta unit UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya. Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multi-flyer efek yang memberikan manfaat terlebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Di sisi lain, Wapres Maruf Amin menambahkan, melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Begitu pula dengan upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Dari Jakarta, IDX Channel